Melakukan sebuah kajian dan penelitian ilmiah terhadap silsilah para bahagia ibu di Indonesia. Apakah mereka memiliki hubungan keturunan dengan Nabi atau tidak? Setelah menulis berbagai kitab-kitab silsilah, ada sembilan kitab yang ditelaah dan ada beberapa yang lainnya yang merupakan pemandu dan pendamping, akhirnya beliau memberikan kesimpulan bahwa silsilah para bahagia ibu itu terputus kepada Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rahayu, 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 pencinta pemerhati subscriber netizen Pak Birgaul Iyang Budiman di mana pun berada, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara, baik di alam goib maupun di alam nyata, mudah-mudahan semua diberi kelujingan, keberkahan, keselamatan, kemudahan. Yang sedang sakit, senantiasa kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Yang sedang punya masalah dalam kehidupan, mudah-mudahan diberi petunjuk untuk mendapatkan penyelesaian dari masalah itu. Mudah-mudahan semua dikeberkahan. Amin. Allahumma amin. Pemirsa yang Budiman sedikit rekaman tadi di depan, yaitu mengenai sekarang ini di Nusantara lagi heboh, mengenai nasab-nasab yang menyangkut hubungan dengan Rasulullah SAW, Atau di Nusantara ini terkenal dipanggil dengan Habib. Jujur, pemirsa, secara pribadi saya sendiri sangat minim pengetahuan saya tentang istilah Habib atau apa itu, tentang nasab, saya sangat minim sekali. Sejauh pemahaman saya selama ini, kami hanya diajari untuk belajar taat, malah, dan perintah Allah. Sesungguhnya, kalau tidak salah, adalah orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi, kadang-kadang justru kami tidak diperkenankan untuk bangga dengan nasab-nasab keturunan. Karena dikhawatirkan terlalu bangga dengan nasab keturunan itu akan menjadi celah daripada golongan iblis untuk mengaku, merasa hebat, atau merasa benar, dan lain sebagainya. Seperti apa dulu yang dimintakan oleh ajajil kepada Allah untuk senantiasa menggaguh anak tutu Nabi Adam AS dengan berbagai macam cara. Itu yang sering kita ungkap di konten-konten Pak Bung Gaul. Kali ini lebih khusus pemirsa mengenai lagi hebohnya, lagi maraknya, mengenai nasab-nasab yang sampai ke Rasulullah, sampai ada timbul istilah untuk apa itu tes DNA segala. Memang juga sebatas pengetahuan saya sangat minim mengenai tata cara, secara keilman manusia untuk mengetahui bahwa si A ini keturunan siapa secara jasmani, itu memang ada hubungan rehatan DNA di tes darah itu. Memang secara ilmu, kedokteran sudah dipelajari dan sudah menuktikan bahwa itu bisa menunjukkan bahwa si A ini adalah merupakan keturunan secara dohir, secara biologis daripada si B. Nah, di sini karena hebohnya dunia perhabiban dinusara ini, sehingga banyak yang menyarankan sampai munculnya adanya tes DNA itu. Kali ini seperti biasa pemirsa, kami sering menyampaikan juga bahwa kita ini manusia hidup di alam nyata, itu berdampingan dengan makhluk goib, yang dengan izin Allah makhluk goib itu bisa mengetahui daripada pergerakan-pergerakan yang dialami di dunia manusia. Bukti nyata sendiri, kenapa kita sangat terpengaruh oleh makhluk goib, kita hidup ini bisa bergerak, bisa bicara, bisa bekerja, bisa bernafas, itu karena kita masih hidup. Dan itu karena ada pengaruh makhluk goib, yang sering kita bilang sebagai roh atau nyawa kita. Itu minimal yang harus dipahami oleh manusia. Apabila makhluk goib yang berparuh atau nyawa itu terlepas di zat kita, maka meninggallah kita. Bergerak nggak bisa, nafas nggak bisa. Itu bukti nyata, bahwa kita manusia ini hidup berdampingan, makhluk goib, dan sangat dipengaruhi oleh makhluk goib tersebut. Berangkat dari situlah, makanya kami mohon izin untuk menguaksisi goibnya mengenai Habib itu, apakah ada keturunan sampai Nabi. Jadi, mohon doanya, mudah-mudahan ada makhluk yang tahu, yang datang ke sini, dan diizinkan untuk bercerita mengenai keturunan-keturunan para abib itu, apakah betul menyambung ke Rasulullah. Ini sebagai pengetahuan, mohon doanya, mudah-mudahan lancar. Kali saya ditemani oleh mediator saya, Mas Is Wahidi, tambang ganteng. Assalamualaikum Mas Is. Waalaikumsalam. Sehat Mas Is? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf dan ketemu kita ya, kalau kesibukan diri kita masing-masing. Iya Pak. Dunia permancingan ya sih Ibu, dunia pengaitan. Soal mancing ini langsung ketawa kalau di sini. Wittis. Sehat Is? Kameramen Dis. Terima kasih banyak semangat ya. Iya Pak. Makin banyak orang datang belajar, diarahkan ke masyarakat masing-masing, biar tuan istiqamah beribadah. Amin. Pemirsa yang sudah menghubungi Mas Is dan Mas Is untuk belajar diarahkan ke tempat yang terdekat, jalani. Tujuannya itu-itu saja sama. Tidak usah mencariki ilmuwan macam-macam. Tidak saya ingin dibuat. Ya, kita belajar. Malah Alhamdulillah Allah dan hanya Allah. Itu saja yang sering saya sampaikan pada rekan-rekan jamaah yang baru. Mas Is? Siap. Ini saya mohon pada Allah agar diizinkan masyarakat yang tahu soal masalah ini. Nasab-nasab. Itu apakah Rasulullah? Ini ya. Tau diterima ya, Tipad Gari ya. Iya. Terima ya. Cata mohon pada Allah. Mudah-mudahan itu kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Saya ingin tahu dari Cinggaib benarkah para Habib itu keturunan Rasulullah, ya Allah. Aku mohon diajarkan yang tahu, ya Allah. apabila diizinkan, hadirkan makhluk yang asli. Kalau memang tidak diizinkan, ya Allah. Tidak usah ada makhluk yang hadir di sini untuk bercerita tentang sesuatu apa yang saya tanyakan nanti. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon makhluk Ghaib yang tahu dan diizinkan untuk bercerita mengenai Nasab Habib itu apakah nyampe ke Rasulullah saya mohon hadir ke sini dan masuk misjetor ini. Dengan keilmuan yang Anda punya penyusup yang mengikuti atau mengganggu silakan diikat dan langsung dilempar jadi yang masuk ke misjetor ini. Betul-betul Anda yang asli jadi diizinkan. Saya mohon hadir. 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikum salam berapa pun sampai selamu dari Dajjal salam kembali pada kamu sendiri kau bukannya asli. Waalaikum salam walauh sampai akhir saya mohon izin. silakan sebenarnya sudah ada yang bekerja dari golongan malaikat saya hanya bisa sedikit saja diizinkan berada di dalam jasad manusia ini. Alhamdulillah sudah Alhamdulillah terima kasih maaf sekurang sopan waalaikum salam sebelum kita kelasan pribadi dulu ya maaf golongan apa saya dari golongan jin dari golongan jin secara dunia manusia punya berapa usia? usia saya di dunia manusia hampir 7000 tahun hampir 7000 tahun untuk akrabnya saya boleh panggil Anda siapa? panggil saja Ahmad Ahmad waalaikum salam Mbah Ahmad ya Mbah Ahmad selamat datang di tempat saya maaf seperti biasa kalau kamu kedatangan tamu baik manusia maupun goib seperti ini saya mencukuinya saya izinkan mencukuinya silahkan ya Allah saya minta suguhan yang paling Mbah Ahmad sukai lengkap hadir di depannya ya Allah kun bayakun wa Allah silahkan Mbah Ahmad ini mati dulu Mbah Ahmad terima kasih atas suguhannya siap kita sama-sama ngopi saya mohon izin untuk menikmatinya siap Bismillah Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 bercerita bercerita umurnya hampir 7000 tahun ya dari sikap dan RG panjedengan termasuk jin alim lah saya celelekan mbah ya maaf ya saya main orangnya halus saya celelekan mohon tiba lo Mbah Ahmad ya judul kalau aku sempat Mbah Ahmad saya nggak bisa ya ya semua itu berproses ya sesuaikan Mbah Ahmad ya ya saya seluruh seluruh maafkan Mbah Ahmad 7000 tahun usianya mohon maaf sebelum masuk ke tubuh teman saya ini tadi dimana ada bagiannya apa saya masuk ke tubuh ini Mbah saya berada di sebuah tempat ya jauh masih di bumi ini saya tidak diizinkan menyebutkan tempat tersebut siap salah satu dari penghuni tempat tersebut dahulu kalau juga pernah sempat hadir siap tapi bukan di tempat ini salah ya ya terus itu saja yang saya sebutkan kalau bisa masuk ke sini tadi apa yang baca Mbah Alhamdulillah saya mendapatkan tugas dari sebuah pesan yang dibawa dari golongan malaikat dari tugas tersebut saya salah satu yang diizinkan hadir dan diizinkan untuk bercerita tentang apa yang ingin Anda tanyakan siap dan dari situlah dari proses ke proses itu menyambung telah dari kamu sendiri mohon dan berdoa agar ada salah satu dari golongan kami yang diizinkan semestinya banyak penyusup-penyusup di luar siap mereka juga diizinkan hadir dimana merekalah yang bekerja selama ini begitu saja gitu terus sebelum masuk ke tubuh teman saya ini pernah masuk ke orang lain teman-teman saya tidak pernah tidak pernah sama sekali belum pernah selama ini belum pernah ya Mbah terus usia panjangan 7000 tahun tadi masuk tubuhnya teman saya ini terus mengucapkan Assalamualaikum itu pertanda gue bisa muslim boleh Mbah bercerita tentang keselamatan panjangan Alhamdulillah boleh turun-temurun dari leluhur kami dahulu dari bang jacin diciptakan sudah sejak sangat lama ketaatan yang dahulu pernah diajarkan yaitu ajaran ketauhitan dimawah dahulu kala dibawa turun-temurun dari leluhur umat manusia hingga sampai saat ini yang sudah disempurnakan oleh beliau baginda Rasulullah Muhammad salam dan dari situlah sejak dahulu kalah dari leluhur kami yang memegang tekuh dari ketauhitan itu sendiri sehingga sekarang disempurnakan oleh beliau yang memiliki gelar yaitu Sanghyang Nur Cahyan Mirwana kesempurnaan itu turun-temurun seperti apa yang telah dibawa sahuri telah dan manusia yaitu baginda Rasulullah Muhammad salam karena beliau lah satu-satunya saat ini manusia yang memiliki terarah keturunan dari baginda Rasulullah salam kalau sini kalau minum dulu Mbak Ahmad nanti minum dulu siap kalau Mbak dari sana bisa bahasa Indonesia kami dari golongan gaib senantiasa menyesuaikan dimana banyak manusia-manusia tertibu daya oleh golongan gaib mereka pandai sekali dari golongan gaib itu sendiri sudah banyak yang menjadi daripada budak-budak golongan iblis mereka pun mampu menyesuaikan dengan bahasa manusia sesuai dengan keinginan manusia apa yang dituju manusia itulah dari golongan gaib itu sendiri apalagi golongan-golongan fasik pun mereka bisa menyesuaikan berbahasa apapun oh gitu jadi tidak asing kalau bisa besar Indonesia Mbak ya bagi kami sekarang tidak asing dari bahasa Indonesia itu sendiri bahkan banyak cerita juga di dunia kayangan dimana juga bahasa Indonesia ya sudah sering kami pergunakan dari bahasa Indonesia ini mohon maaf Mbak saya belum meraba ya tadi Mbak mengatakan bahwa yang Mbak tempati sekarang itu dulu pernah hadir di channel ini cuma tempatnya lain ya sampai ditinggal di sini benar Allahu Akbar maaf ya 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 waktu itu kisah-kisah dua tahun yang lalu Mbak ini Mbak Hamad karena sampai yang diizinkan aku ini kan di Nusantara lagi heboh mengenai ya mohon maaf ini sampai menyuruh Mbak Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kalau di dunia Nusantara dibanggil sebagai Habib atau apa sekurang tahu sampai entah pengakuan itu dengan dasar atau tidak tapi segi manusia itu ada satu keilmuan untuk menyocokkan mengetes atau membuktikan bahwa seorang itu merupakan merupakan satu keturunan daripada tentu itu ada keilmuannya itu tes DNA itu orang tahu juga masalah DNA itu itu segi ilmu manusianya nah sekarang ini namanya kita misalnya manusia berdampingan dengan makhluk goib kan gitu dan kenyataannya banyak goib yang tahu tentang simpat terjang manusia nah simpel saja bisakah mbah bercerita mengenai turunan-turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya takiboh di Nusantara ini sekiranya mana ya boleh diceritakan silahkan ceritakan kalau belum boleh ceritakan ya jangan diceritakan mbah Ahmad itu mbah Ahmad ya paham sampaian ya walaupun goib juga punya koridor tertentu bisakah mbah bercerita mengenai duriah atau keturunan dari kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu secara umum silahkan iya semua kejadian terjadi atas izin dan kehendak Allah termasuk segala sesuatu seisi bumi ini semuanya ada dan tiada atas izin dan kehendak Allah termasuk apa yang anda tanyakan tentang gelar manusia manusia saat ini terkecohkan dengan berbagai macam hal salah satunya yang saat ini menjadi sebuah perdebatan yaitu sebuah nasab keturunan dimana banyak dari manusia-manusia tertibu daya dengan apa yang disebut dengan habaib dimana banyak daripada faktor yang mereka sebagai bukti dan mereka tunjukkan entah itu dari segi tulisan ataupun dari segi silsilahnya semua itu dari tulisan itu sendiri tidak mewakili sebuah kebenaran kebenaran mutlah kebenaran hakiki hanyalah milik Allah dan dari tulisan-tulisan itu sendiri semua itu bisa direkayasa dari manusia entah dari manusia itu sendiri ataupun dari manusia-manusia sebelumnya astagfirullah cerita-cerita begitu pula dengan cerita semua itu juga bisa direkayasa dengan akal daya pikiran manusia dan keinginan manusianya sendiri membahas tenang zuriah daripada baginda Rasulullah diriwayatkan sejak dahulu kala banyak dari umat manusia berpegang yaitu dengan sosok manusia yang memiliki nama yaitu Imam Mujahir bin Isa beliau dikisahkan ingat dikisahkan manusia banyak yang menyebut bahwa beliau Imam Mujahir bin Isa itu memiliki keturunan yang bernama Ubaidillah dan dari situlah gelar-gelar habaib saat ini pegang teguh manusia dimana disangkut bautkan memelalui tulisan-tulisan atau melalui cerita-cerita manusia yang ditulis menjadi sebuah kitab sedangkan dari kejadian nyata terdahulu beliau Imam Mujahir bin Isa itu sendiri tidak memiliki keturunan yang bernama Ubaidillah sedangkan Ubaidillah itu sendiri adalah orang lain bukan keturunan daripada Imam Mujahir bin Isa akan tetapi jauh berbeda dengan keadaan yang saat ini terjadi sesuai dengan gonjang ganjing di dunia manusia yang saat ini memperdebatkan tentang nasab keturunan yang menyambung kepada beliau yaitu baginda Rasulullah Muhammad s.a.w. yaitu saat ini dari sebuah perkumpulan manusia yang menyambung atau saat ini disebut dengan Robito Awaliyah Awaliyah dan dari situlah diperkuat diperkuat sesuai dengan apa yang saat ini menjadi perbincangan dan perdebatan manusia ingat Robito Awaliyah itu sendiri tidak mewakili sebuah kebenaran karena dari Robito itu sendiri Awaliyah itu sendirilah itu dibentuk dari manusia sebuah lembaga saja dan tidak mewakili sebuah kebenaran mutlak astagfirullah ya terus dimana sudah menjadi banyak panutan manusia-manusia saat ini dengan apa yang sudah saya sebutkan tadi menyebut bahwa putra dari Imam Muhajir bin Isa yaitu yang bernama Ubaidillah itulah yang masih menyambung sedangkan dari sosok tersebut tidak sedikitpun menyambung kepada baginda Rasulullah Muhammad s.a.w. mereka itu tidak terputusannya tidak melainkan benar-benar tidak memiliki sambungan kepada beliau hati-hati dalam mengikuti dari sosok manusia dimana yang saat ini menjadi gonjang ganjing terutama di bumi Nusantara ini Mereka mereka semua itu memiliki gelar daripada Habib itu hanya sebuah gelar tidak jauh seperti halnya gelar seperti pemimpin-pemimpin semisal yaitu presiden ataupun pemimpin-pemimpin rakyat yang lain dimana dari gelar itu sendiri menjadi sebuah tebeng atau tameng dimana mereka bisa berlindung mengatasnamakan sebagai suriah baginda Rasulullah Muhammad s.a.w. walaikumsalam banyak keinginan-keinginan tersembunyi salah satunya mereka diidiam idamkan aduh diidolakan dibangga-banggakan sebagai suriah nabi banyak dari keinginan-keinginan nafsu manusiawi dimana mereka menggunakan daripada temeng tersebut yaitu gelar Habib itu sendiri agar dikesegani manusia agar dihormati manusia akan tetapi kebenaran mutlak itu sendiri saat ini masih menjadi sebuah perdebatan banyak jalur yang ditembuh salah satunya apa yang anda sebutkan tadi menggunakan teknologi manusia tak satupun mereka yang berani saat ini maju membuktikan secara nyata menggunakan tes yaitu sesuai dengan teknologi manusia melalui tes DNA mereka tak satupun ada yang berani melakukan itu lalu lalu dengan apa dengan buku yaitu adalah hanya karangan manusia sejak dahulu kala dari abad kelima sampai dengan abad ke delapan sudah diungkap seorang kiai yang berada di Bantan beliau mengungkap sejak dari abad kelima sampai abad ke delapan itu tidak tertuliskan daripada yang menyebut surya atau baginda turunan dari baginda Rasulullah Muhammad sudah banyak dari alim manusia juga yang mengetahui bahwa yang saat ini menjadi perdebatan yang memiliki gelar habaib itulah hanya sebuah gelar melainkan mereka itu sedikit pun tidak memiliki terah darah keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad sungguh daripada manusia saat ini dimana mereka mencintai daripada umat manusia yang salah terlalu membangga-banggakan dari gelar habaib yang saat ini menjadi sebuah temeng sebuah tebeng yang untuk menjadi mereka berlindung begitu saja yang sekiranya diizinkan saya ceritakan disini terima kasih semuanya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah dari apa yang Mbah sampaikan tadi bolehkah saya bertanya Mbah Hamad silahkan jika diizinkan untuk saya jawab pasti saya akan menjawab saya lebih condong mengenai yang Mbah sampaikan tadi bahwa dari abad kelima sampai kelima ada tokoh ulama dari Banten yang mencoba mengungkap daripada Durya Rasulullah dari buku-buku yang dikaji itu tadi Mbah mengatakan bahwa semua bukan terputus malah ya memang gak ada hubungan tidak terputus memang tidak ada hubungan sama sekali dengan beliau Baginda Rasulullah jadi selama ini buku atau sunan yang dibuat seperti kalau Mbah bilang Rabi Toh Alawi ya itu itu ya jadi bijakan kan itu selama ini mereka betul itu Mbah itu buatan manusia sekarang kan manusia belakang seperti halnya yang sudah saya sebutkan tadi dengan sosok yang memiliki nama Ubaidillah terus ini khusus di Nusantara Mbah dari yang Mbah sampaikan tadi itu berapa ini gelar Habib yang sebenarnya berpijak pada Rabi Toh itu itu kayak apa kipra sekarang mereka ini di Nusantara sekarang manusia yang memiliki gelar Habib saat ini dimana mereka menggunakan gelarnya itu sebagai sebuah kehormatan saja oh terus kehormatan di sisi manusia yang lain mereka membanggakan diri dengan nasab nasab yang mereka saat ini meyakini dengan keyakinannya bahwa dari nasab itulah mereka memiliki sembungan kepada baginda Rasulullah Muhammad dari rasa bangga itu sendiri timbul sebuah keyakinan kuat sedangkan dari apa yang mereka yakini saat ini sedikit pun tidak mewakili sebuah kebenaran banyak orang yang memiliki gelar Habib Habaib hanya memanfaatkan untuk mencari daripada sebuah pengikut terutama di akhir zaman ini mereka memanfaatkan seakan-akan mereka memiliki hubungan darah dengan beliau baginda Rasulullah sehingga dia menyebut dirinya sebagai seorang Habib menunjukkan kepada manusia yang lain dengan sebuah kertas dituliskan memiliki ahli silahnya ditulis padahal dari tulisan itu sendiri hanya karangan manusia dan dari kertas itu sendiri tidak mewakili sebuah kebenaran mereka menunjukkan itu sendiri hanya menggunakan cara agar dari pengikut-pengikutnya itu yakin meyakini dan percaya bahwa orang-orang tersebut yang saat ini memiliki gelar Habib yaitu benar-benar dari suriah dari baginda Rasulullah dan banyak tipu daya yang digunakan atau memanfaatkan daripada pengikut-pengikutnya dari segi harta dari segi disegani kehormatannya mereka membanggakan dirinya sedangkan mereka terhanyut dengan apa yang saat ini yang sering diucapkan daripada pengikut-pengikutnya dan dari rasa bangga itu sendirilah muncul persifatan-persifatan daripada golongan iblis begitu kiranya yang saat ini terjadi itu dari sebab-sebab mereka mengaku dan merasa tapi dampak nyata di manusia ini gerakan mereka juga gerakan yang secara agama islam baik mengajak orang beribadah banyak bersolawat dan amasolah yang lainnya itu bentuk nyata di manusia sehingga banyak orang mengikuti berarti ini sesuatu yang benar bagaimana pandangan gue sedikit saya mengungkap tentang apa yang dahulu diajarkan oleh baginda Rasulullah baginda Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wassalam beliau mengajarkan ajaran syariat dan hakikat dimana ajaran syariat yaitu sudah banyak diketahui umat manusia akan tetapi dari ajaran hakikat yang dibawa yang diturunkan oleh beliau baginda Rasulullah yaitu kepada Saidina Abu Bakar dan kepada Saidina Ali dari situlah dikenal yaitu sebagai sebutan torekoh atau jalan menuju Allah torekoh torekoh saat ini begitu banyaknya sudah menyebar hanya dari torekoh-terekoh yang bersanat yaitu dari keguru guru-keguru yang menyambung kepada beliau seperti contohnya yaitu Syekh Abdul Qadir jalan torekoh beliau itu menyambung hingga beliau hingga beliau beliau ahli silsilah hingga beliau baginda Rasulullah nah saat ini yang menjadi perkunjungan juga yaitu sebuah torekoh al-hawiyah torekoh al-hawiyah itu sendiri itu tidak ada sanat sambungannya kepada beliau baginda Rasulullah torekoh al-hawiyah itu sendiri dibuat dari manusia di waktu itu sedangkan sanat sambungan silsilah dari keguru-keguru hingga ahli silsilah yang menyambung kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad itu tidak ada ingat dari beliau baginda Rasulullah hingga ahli silsilah turun temurun hingga beliau yaitu sya'abdul khotir hingga turun temurun guru-keguru saat ini sanat penyambung itu tidak berupa dengan tulisan atau sesuai dengan ditunjuk manusianya ingat sanat silsilah itu secara hakikat hakikat itu sendiri berada di dalam ruh manusia dan dari sana silsilah itu sendiri tidak sembarang manusia yang ditunjuk sebagai penyambung silsilah atau sebagai guru mursid yaitu guru pembimbing yang benar-benar ditunjuk oleh Allah melalui daripada sidang awliya yang dipimpin oleh langsung beliau baginda Rasulullah disaksikan dengan semua dari ahli silsilah hingga sampai dengan dari orang yang benar-benar dituju atau dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari toriko alawiyah itu sendirilah yang saat ini dari awal dahulu menyebar yang dipegang daripada habay habay saat ini begitulah cara mereka berkiprah dimana di dunia manusia mereka juga menyampaikan akan tetapi dengan apa semua yang mereka sampaikan saat ini yang memiliki gelar habay habay sedikit pun tidak ada sambungan sanatnya dengan baginda Rasulullah Muhammad itulah yang sangat disayangkan daripada oleh orang-orang terdahulu tapi tak apa jika semua itu terjadi sutah atas izin dan kehendak Allah jika memang nanti tiba suatu masa maka semua itu akan terbongkar dengan sendirinya maka titik-titik terang pun itu akan sedikit demi sedikit akan terlihat dari yang saat ini dipergunjingkan di dunia manusia sebagai manusia yang memiliki gelar habay habay itu sendirilah sejatinya mereka semua saya pertegas mereka bukan terputus tidak terputus melainkan tidak ada sedikitpun hubungannya darah dengan beliau baginda Rasulullah itu saja yang bisa saya sampaikan siap saya boleh bertanya sedikit mbak silahkan tadi mbak menyampaikan bahwa waktu saya bertanya bahwa kenyataannya mereka juga mengajarkan yang baik-baik mbak menjawab cara syariat jelas diketahui orang banyak ya ya sholawat ya amasoleh lah saya mengislamkan gitu cara syariat mereka sudah tahu nah sekarang hakikat tadi mbak menyampaikan itu turunnya ke Abu Bakar Asitik ini hakikat yang syariat lebih baik yang tahu sudah dipelajari orang banyak ya hakikat ini itu perjalanannya kayak apa sampai sekarang berjalanan tersebut masih tersambung murni melalui ahli silsilahnya masing-masing di dunia manusia juga banyak dari gelar mursyid atau wali mursyid bagaimana disebut dengan wali mursyid itu sendiri dari gelar tersebut itu tidak manusia yang menunjuk atau dari keturunan manusia mursyid itu sendiri yang menunjuk langsung dari para ahliya dimana para ahliya itu sendiri mereka berkumpul melakukan sidang dimana disaksikan oleh baginda Rasulullah dan dari situlah sana penyambung murni itu benar-benar tersambung dan tidak banyak manusia yang bisa bertemu dengan guru mursyid itu sendiri Allahu Akbar Astagfirullah hanya manusia manusia yang disudah dikehendaki oleh Allah yang benar-benar bisa bertemu dengan sang guru mursyid itu sendiri dimana guru mursyid itu sendirilah yang membawa sambungan murni dari sanat yang benar-benar menyambung kepada baginda Rasulullah Muhammad ingat mursyid itu tidak ditunjuk manusia dan tidak sebuah lembaga yang menuju sebagai ketua pimpinan ingat saya pertegas tidak ditunjuk oleh manusia dan tidak ditunjuk sebagai ketua sebuah majelis atau sebuah pimpinan banyak saat ini kesalahpahaman yang terjadi pada umat manusia saat ini mereka hanya memandang sebuah jasad atau sebuah gelar yang saat ini dibawa mentereng dari umat manusia dimana mereka saat ini berada di jalur yang salah salah dalam arti mencintai dari sosok yang dikira dari sosok tersebut adalah suriah daripada seorang nabi baginda Rasulullah terlalu membangga-banggakan dengan sosok tersebut hingga sifat iblis itu tidak sendiri tidak mereka sadari bahwa sifat iblis itu berada di dalam jasad itulah yang saat ini sebenarnya terjadi sehingga banyak perdebatan perdebatan di dunia manusia ini menjadi kuncang-gancing umat islam di bumi nusantara ini jadi itu mbak ya baru paham saya mbak mbak amat saya jadi bismillahirrahmanirrahim astagfirullah mbak subhanallah jadi dengan demikian berapa banyaknya umat manusia ini yang mohon maaf mbak yang mengalami tergelincir atau kena bujuk rayu sehingga seperti itu kekuatannya mbak itulah saat ini di akhir zaman yang terjadi dahulu kala itu sebelum dari abad kelima memang benar ada dari habaib habaib yang asli tapi setelah dari abad kelima sampai dengan abad ke delapan itu sudah tidak ada yang benar-benar habaib atau surya daripada baginda rasulullah ini kalau mbak mengatakan begitu padahal sampai akhir zaman itu kan bahkan aku pernah mendengar bahwa pemimpin akhir zaman juga merupakan duriah rasulullah itu sangat jelas sangat jelas tapi mbak mengatakan dari abad kelima sampai delapan sudah terputus dan tidak ada yang asli bagaimana tiba-tiba di akhir zaman kok ada itu bolehkah mbak bercerita yang belum dijamungkan yang belum jangan diomongkan ya saya mengertai siap dimana di akhir zaman nanti sudah diriwayatkan ada sosok pemimpin dimana beliau salah satu dimana beliau itu memiliki daripada benar-benar surya daripada beliau baginda rasulullah dan surya itu menitis menitis benar-benar menitis darah daripada beliau melalui jalur yang tidak diketahui manusia saya pertegas jalur yang tidak diketahui manusia dimana dari nasabnya itu tidak tertulis di buku manapun di kitab manapun karangan manusia saat ini tidak ada dan tidak diketahui dimana beliau satu-satunya manusia yang saat ini tidak diketahui manusia yang lain bahwa beliolah yaitu satu-satunya dari surya baginda rasulullah yang sudah hidup di zaman akhir ini Allahuakbar dimana sana sisilah beliau itu tidak diketahui oleh manusia lain dan tidak tertulis di buku atau kitab karangan manusia di akhir zaman ini dan itu beliau sudah hidup sekarang sudah boleh kasih bukan ciri-ciri atau leternaknya harus diizinkan sedikit saja yang saya diizinkan beliau sosok manusia biasa beliau benar-benar menyontoh karena beliau benar-benar surya daripada baginda rasulullah sebagaimana yang dahulu dilakukan oleh baginda rasulullah yaitu saat ini karena beliau sudah hidup maka benar-benar beliau juga melakukan dengan apa yang sudah dilakukan oleh beliau baginda rasulullah terhadap satu yang pertama beliau manusia biasa beliau manusia biasa tidak banyak dikenal oleh manusia dan menjauh daripada hirup ikut dunia manusia yang saat ini sedang terjadi beliau lebih menyendiri dimana dengan kesendiriannya beliau itu mengajarkan kepada umat manusia dimana manusia-manusia tersebut yang sudah mendapatkan hidayah langsung daripada Allah sehingga dari manusia-manusia tersebutlah dibimbing oleh beliau dan diajarkan sesuai dengan apa yang dahulu dibawa oleh beliau baginda Rasulullah Muhammad s.a.w. ajaran syariat dan hakikat sebagaimana dahulu yang turun kemurun dari baginda Rasulullah kepada Saidina Abu Bakara Siddiq kepada Saidina Ali turun kemurun hingga saat ini yang dipegang oleh beliau sanat benar-benar murni bukan benar-benar dari sanat yang ditunjuk oleh manusia tidak saya pertegas lagi ajaran yang dibawa beliau itu adalah ajaran yang benar-benar asing kenapa asing karena terjaga dari sanat sisilahnya sejak dahulu kala dan saat ini ajaran yang dibawa oleh manusia-manusia yang memiliki gelar HAPAIP itu sendiri jauh berbeda sehingga nanti jika beliau mengetahui dengan ajaran yang dibawa dari yang memiliki sanat keturunan benar-benar suriak daripada baginda Rasulullah yaitu mereka menganggap bahwa ajaran tersebut adalah ajaran sesat ingat sanat itu bukan dari buku atau sebuah kitab tapi sanat yang dibawa beliau atau ajaran yang dibawa beliau itu berupa hakikat sanatnya benar-benar menyambung kepada beliau baginda Rasulullah hingga nanti banyak manusia yang akan memperdebatkan dari apa yang saat ini diajarkan yaitu beliau yang saat ini benar-benar sudah hidup di alam nyata ciri fisik beliau tidak dikenal banyak manusia beliau menjauh dari hirup ikut dunia tidak banyak berkumpul dengan manusia manusia yang lain apalagi dengan berkumpul mendekati daripada orang-orang memiliki gelar apa-apa beliau memilih menyendiri mengajarkan kepada daripada jamaah dan muridnya daripada persifatan sahuri telah dan umat manusia yaitu baginda rasulullah menggunakan dengan caranya yang saat ini yaitu kerja nyata secara praktik bukan teori mengajarkan bersedekah secara nyata bukan secara teori yang diajarkan amal yang amal yang terdahulu yang menyambung dengan baginda rasulullah yaitu bukan secara teori mainkan secara nyata salah satu sahabat beliau yaitu pernah dikisahkan daripada baginda rasulullah mengucapkan kepada para sahabatnya siapa yang ingin berjuang kepada Allah dengan jalur nyata dimana kalian salah satunya yang benar-benar akan memperjuangkan harta kalian kepada Allah maka kalianlah yang akan memiliki ketakwaan yang benar-benar takwa kepada Allah dan saat ini itu yang diajarkan atau ciri-ciri dari suriah baginda rasulullah yang nyata Allah mereka saat ini yang memiliki gelar-gelar tersebutlah juga dengan keyakinannya tapi dari keyakinan tersebut itu tidak mewakili sebuah kebenaran sama sekali jadi kalau begitu durian rasulullah yang asli itu ada ada dan cuma satu tidak diketahui manusia Allah terus ini tadi mengatakan bahwa sosok durian rasulullah yang asli itu ada hidup jaman sekarang benar dan badan menyampaikan seperti itu yang diajarkan saya mau tanya bagi orang-orang umum orang-orang awam seperti aku ini ciri-cirinya apa yang sudah berhidayah untuk bisa menemui sosok beliau tadi boleh bercerita ciri-cirinya orang awam ciri-ciri orang awam yang mendapatkan hidayah itu sendiri dimana dipertemukan dengan sosok manusia yang mengajarkan mengajak dimana setiap manusia itu memiliki kapasitasnya masing-masing dimana manusia itu dipertemukan dengan beliau karena juga masih memiliki ada dari benang merah sambungannya tersendiri pada setiap masing-masing manusianya semua itu akan terbuka jika dari setiap hijab yang menjadi penutup dari ruh yang ada di dalamnya jasad manusianya ini mulai terbuka semua ciri-ciri manusianya dimana manusia tersebut mereka benar-benar bertobat benar-benar tertobat sesuai dengan ajaran yang sudah diajarkan oleh beliau yang menyambung dengan beliau baginda Rasulullah menyesali dengan setiap dosa-dosa yang dahulu pernah dilakukan menganggap dari dosa-dosa itu sebuah kesalahan akan tetapi jika manusia itu berdobat maka akan menjadi sebuah rahmat tersendiri melalui bimbingan dari seorang guru mursid guru mursid sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi itulah ciri-ciri sosok manusianya Mbak Ahmad ada lagi yang saya mengembangkan masalah silahkan saat ini yang menjadi pergunjingan di dunia manusia yang menjadi sebuah perdebatan lebih khusus tentang nasab keturunan itu sendiri sejatinya Allah itu sudah menunjukkan yang saat ini menjadi sebuah perdebatan itulah ditunjukkan oleh Allah kepada umat manusia di akhir zaman ini bahwa mereka merekalah itu adalah sosok yang sedikitpun tidak memiliki sambungan dan bukan terputus memang benar-benar tidak memiliki sambungan bukan hanya sanat silsilah yang menyambung kepada beginda Rasulullah akan tetapi juga banyak manusia yang membangga-banggakan tentang nasab keturunan tentang yaitu raja-raja atau manusia-manusia yang dahulu berkiprah di bumi nusantara ini sejatinya semua manusia-manusia yang saat ini muncul mengaku dan memperdebatkan itulah manusia-manusia yang tertipu jadi itu cara Allah membukakan bahwa kedok maris lama ini itu seperti ini jika terbuk-terbuk tapi tidak manusia banyak yang menyadarinya kalau aku boleh bilang ini termasuk satu terbuk-terbukannya gerbang kegaipan itu berbeda dengan gerbang kegaipan itu sendiri gerbang kegaipan itu sendiri bersumber dari azazil dari pasukan-pasukan terkuatnya yang saat ini sudah mulai menguasai banyak jasad manusia itu gerbang kegaipan jadi akan terbongkar semua kalau begitu mbak ya semua itu ada masanya tersendiri setidaknya yang saat ini terjadi yaitu cara Allah menunjukkan kepada umat manusia akhir zaman itulah yang menjadi perdebatan maka itulah mereka-mereka yang palsu atau yang tidak sedikit memiliki garis sambungan terus tadi kembali ke sosok yang duri yang asli itu beliau nyadari ngaku tidak sebagai tunang sebenarnya beliau itu tersembunyi beliau tidak mengakui dan tidak merasa Allah Allah subhanallah terakhir sebelum memisah mbak Ahmad ada kesan buat kami disini atau penonton itu saja cukup siap terima kasih semua sudah saya sampaikan terima kasih mbak kalau saya kurang sopan maafkan saya sini juga seperti ini keadaannya mudah-mudahan apa yang mbak sampaikan ini memotri kami lagi untuk selalu apa yang mbak sampaikan tersambungan ke sana ya dihabiskan dulu kesubuhan saya mbak Ahmad terima kasih terima kasih kembali bertugas di sana mohon maaf salam buat penjaga yang dulu itu cakurang sopan begini adanya maafkan kami silahkan mbak saya mohon izin kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pemirsa demikian obrolan saya dan makhluk goib yang ngakunya dari golongan jin yang terpanggil mbak Ahmad yang masuk masis ini yang berjaya lagi sekarang mengenai perdebatan atau apa itu lagi kisrohnya mengenai duriah rasulullah dari sisi goibnya walaupun dari sisi dunia manusia sudah diseritakan tadi mengenai adanya buku robito alamnya ini dan mencoba adakan tes secara ilmu ketahuan juga seperti ini dan ternyata begitulah hasilnya dan ternyata duriah yang asli juga ada dan begitu posisinya kalau ingin paham silahkan disimak berulang-ulang dari keterangan makhluk goib yang masuk tadi pemirsa sering saya sampaikan bahwa semua kejadian ini sudah menjadi takdir dan kehendak Allah apabila Allah mengendaki pasti akan terjadi walaupun seluruh makhluknya menolak apabila Allah menjadi ini akan terjadi termasuk potensi saya kali ini itu juga digendaki Allah dengan Allah apabila ini kebenaran itu dari Allah datangnya karena kebenaran hakiki hanya milik Allah disini banyak kesalahan itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang disini mudah-mudahan manfaat buat kita manusia seperti yang sering sampaikan tetap semangat rekan-rekan kami satu-satunya kendaraan mudah-mudahan istiqomah dan ikut amalia seperti itu itu saja sekali lagi dari kami mohon maaf yang lebihnya mudah-mudahan manfaat wassalamualaikum rahayu 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 terima kasih